Hai itu aku eksplor pada jam sekitar jam sesosok kocong berdiri pas tepat di samping aku di dekat hai 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 Aiki jangker X kali ini aku akan bercerita cerita-cerita misteri yang mana cerita itu sendiri pernah aku alami sendiri sahabatku semua jadi ini aku bercerita tentang pengalaman pengalaman ku dulu ketika aku eksplor di channel aku yang dulu di jangker jadi awalmu asalnya itu aku tuh eksplor di sebuah gedung di sebuah bangunan yang lumayan besar dan terbengkalai di daerah Kabupaten Tanah Bumbu jadi itu aku eksplor pada jam sekitar jam 11.30-an aku meninggalkan rumah menuju ke area gedung terbengkalai tersebut jadi sosok pocong itu hampir aja merenggut nyawa aku ketika aku eksplor ketika aku melakukan penelusuran ke area gedung kosong terbengkalai itu dari depan itu bangunan itu terlihat berdiri megah dan selingkuti oleh kegelapan malam dan cuaca pada malam hari itu luar rasa sangat diri dan itu adalah membuat aku bikin konten eksplor ke tempat angker itu pada episode kalau enggak salah episode ketujuh aku bikin konten eksplor penelusuran ke sebuah gedung besar terbengkalai Hai pada waktu itu rasa takut itu masih menghantui di pikiranku dan menyelimuti perasaanku jadi ketika awal-awal aku konten aku penelusuran dulu di bagian bawah gedung itu dua tingkat dan ternyata ketika aku asyik ngomong-ngomong sendirian aku mencoba naik ke bagian atas Hai cuman sebelum aku naik ke bagian atas aku sempat dikagetkan ada penempat fenomena penampakan sosok hitam di bagian eh dinding sebelah kiri dan aku coba menengok kesana ternyata enggak ada apa-apa aku lanjut eksplor dan penelusuran Hai sambil berjalan kaki sambil waspada sentar-senter kesana kemari dan ketika aku asik-asik ngobrol sambil noleh ke belakang ngobrol lagi ngobrol-ngobrol aku sendirian gengs Hai pas menaikin tangga mau eksplor ke bagian atas ternyata aku dikejutkan dengan fenomena penampakan sesosok pocong berdiri pas tepat disamping aku di dekat jendela bagian lantai atas santai dua spontan aku kaget dan hampir jatuh ke bawah dan eh pada saat itu tuh aku melihat pocongnya itu mukanya seperti pucat pasti kayak gitu kaku jadi di hidungnya itu ada dua eh kapas yang tersumpah Nah itulah pengalaman misteri aku ketika aku eksplor di sebuah gedung bangun kau selamat menikmati selamat menikmati